Pemirsa Rumah Batik, Pal Batu menggelar acara Mari Membatik dalam tajuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seni pembuatan batik. Kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi waktu libur air pekan sambil mengasah keterampilan. Bagi Anda, warga Jakarta yang suka membatik tak perlu jauh-jauh ke Jogja atau Solo. Karena di Jakarta ada tempat untuk belajar membatik, salah satunya Rumah Batik Pal Batu yang pada 1 Juli 2023 menggelar acara Mari Membatik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang tertarik belajar tentang seni pembuatan batik. Kegiatan ini diselenggarakan di Blok M Space Jakarta Selatan. Peserta diajarkan ilmu dasar dalam membatik meliputi pembuatan pola mencantik, pewarnaan hingga pengeringan. Dalam setiap prosesnya, para peserta begitu antusias mengikuti acara tersebut. Salah satu peserta, Mari Membatik Suryo, menyebut kegiatan ini merupakan kegiatan positif untuk mengasah keterampilan di sela-sela libur akhir pekan. Bahkan dengan mengikuti acara ini, ia merasa kagum dengan seni pembuatan batik tulis yang memerlukan ketelitian. Karena yang pertama saya ingin mengisi waktu liburan juga dengan kegiatan yang positif, kemudian juga sebagai orang Indonesia juga yang akrab dengan batik sebagai warisan budaya kan, jadi kita harus belajar bagaimana membatik itu sendiri. Peserta lainnya, Puji, menyebut dengan mengikuti kegiatan ini, ia merasa senang dapat mengetahui seni dan memperhatikan teknik pembuatan batik secara langsung. Momen cantik itu tuh ada teknik sendirinya gitu, jadi kita memang harus hati-hati bagaimana cara kita buat megang cantiknya, bagaimana kita nggak boleh terlalu miring, atau pokoknya ada tingkat kemiringannya sendiri gitu loh, biar kita bisa gambar dengan nyaman dan juga nggak meluber kemana-mana gitu. Sementara itu, kofounder batik palbatu Mirza mengatakan, ini adalah kali kedua mereka menyelenggarakan kegiatan belajar membatik. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya anak muda untuk mencintai budaya bangsa. Masyarakat bisa tahu bagaimana prosesnya, bagaimana atau motifnya apa gitu kan, jadi nggak cuma sekedar tahu bahwa ini batik, tapi teman-teman nanti bisa tahu apa detailnya, motifnya seperti apa. Jadi bisa lebih menghargai dan kita bisa terus melestarikan budaya Indonesia ini. Di akhir kegiatan, seluruh peserta diperkenankan membawa pulang hasil praktik pembuatan batik tersebut. Acara tersebut menjadi momen berkesan dan menambah keterampilan bagi mereka. Pemirsa menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan tidak membuat sejumlah warga binaan patah semangat. Rumah tahanan kelas 1 Medan Sumatera Utara menyediakan fasilitas bimbingan untuk mengisi waktu, salah satunya dengan membuat tas yang bernilai ekonomi. Rumah tahanan kelas 1 Medan Sumatera Utara menyediakan fasilitas bimbingan bagi warga binaan, salah satunya yang membuat tas fashion wanita bernilai ekonomi. Tas wanita berbagai model ini diterbuat dari kulit jeruk yang kualitasnya setara dengan produk tas di pasaran. Lebih dari 3.000 warga binaan dibimbing untuk menghasilkan produk kreatif sebagai modal untuk bertahad hidup setelah bebas nanti. Produk tas yang bernilai nama Ragusta ini akan dijual di pusat-pusat UMKM. Tas dijual dengan kisaran harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk pemasarannya sendiri, ini kita pasarkan saat ini ada event di Kota Medan, yaitu di PRSU. Dan juga kepada keluarga binaan yang berkunjung di rutan, kita pasarkan juga kepada mereka. Saat ini pembinaan yang berjalan di rutan kelas 1 Medan, ini berdasarkan dengan kooperasi rutan kelas 1 Medan, di mana kelak nanti pada saat proses pembinaan berjalan, kita berikan mereka upah juga sesuai dengan rendang. Nah, dua tas ini kita produksi di sini, hasil warga karyawan warga binaan, untuk mengakomodir keinginan pasar. Ada para konsumen kita yang menginginkan tas yang lembut, teksturnya, namun ada juga yang pengen tasnya itu teksturnya pasar seperti itu. Terima kasih telah menonton!